Assalamualaikum salam ternak salam ngarit pemirsa oke sahabat bangji ternak dimanapun sahabat berada ya semoga dalam keadaan sehat walafiat ya dimudahkan segala urusannya dilancarkan isinya kawannya oke pecinta channel setia pecinta channel bangji ternak ya dimanapun sahabat berada tadi ada di kolom komentar itu yang bertanya kawannya jadi masalah bulu kambing kulit kambing ya bagaimana biar bulu kambing kita itu putih mengkilat ya bulunya halus mulus gimana ya oke ya kalau untuk bikin bulu kambing putih mengkilat saja gampang kalian ya tapi kalau membuat bulu kambing kita itu mulus halus tentu ada beberapa cara nah oke kita dari bulu kambing kita itu biar putih nah biasanya banyak dilakukan beberapa peternak itu agar bulu kambingnya itu halus mengkilat ya ya itu salah satunya cara biar bersih maksudnya putih itu ya maksudnya kambingnya bisa dimandikan ya maksimal sebulan sekali kawannya atau seminggu atau minim atau seminggu atau bisa juga dua minggu sekali lah dimandikan ya catatannya memandikan kambingnya harus di musim hujan kawannya kalau di musim eh di musim panas kalau di musim penghujan khawatir kambingnya nanti ketika dimandikan kalau tidak sedang panas ya malah kena masuk angin kawannya seperti contoh kambing di kandang bangja ini ini bangja tidak memandikan sama sekali ya tapi ya bulu kambing di kandang bangja itu tidak terlalu kotor kawan ya karena memang tidak bangja mandikan ya sudah hampir setahun ya karena sibuk dengan aktivitas ya tapi bulunya tidak terlalu kotor nah makanya yang penting juga harus diperhatikan yaitu tentang kebersihan kandang kawannya lantai kandangnya itu bangja biasanya membersihkannya tiap pagi bangja bersihkan tujuannya biar kambing-kambing bangja itu nyaman ya aman dan nyaman ini ya dan biasanya sebulan sekali bangja sapu tuh ya kalau pagi itu bangja ambil pakan-pakan yang terjatuh gitu aja ya ini besok pagi baru bangja bersihkan ya karena ini sudah menjelang suri ya jadi bangja tidak mengurus kandang dulu kawannya tugasnya mengambil kontennya ya nah manfaat dari memandikan kambing juga kawan disamping bulunya bersih ya kalau mau mengkilat juga biasanya peternak itu agar kambingnya bulunya mengkilat ya sebagian peternak itu ketika memandikan mencampur ini ya sabunnya ditambah dengan sampo sehingga si bulu kambing ini kinclong ya nah agar kulit kambing ini mulus ya bulunya itu mulus ya tentu yang penting juga pemberian pakan yang banyak kawannya pemberian pakan yang maksimal yang bagus sesuai dengan kebutuhan kambing itu juga sangat penting ya karena kalau sampo hanya memandikan saja sementara perawatannya yang lain tidak dilakukan secara baik itu nanti meskipun bersih bulunya mengkilat ya tapi bulunya itu pada berdiri kawan kenapa? karena kambing sahabat semua itu kurus ya contohnya yang si hitam ini ya semiti hitam ini dia bulunya mengkilat kawan ya yang ini ya cuman agak gelap ini ya nah ini ya yang si hitam ini dia kalau dikenak-kenak matahari itu maksudnya cuman ini agak gelap ya jadi ngambil gambarnya tidak kelihatan ini bulunya itu dia agak mengkilat ya padahal belum pernah Bang Eji mandikan kenapa? karena Bang Eji memberikan pakannya ya sesuai dengan kebutuhan kambing ya terpenuhilah intinya dan manfaat memandikan juga manfaat kita sering memandikan kambing itu membuat kutu-kutu kambing mati kawan artinya kambing itu tidak berkutu ya ya biasanya memang masalah salah satu masalah yang dihadapi yang sering terjadi pada kambing itu kambingnya itu banyak kutunya kawannya oke ini dulu ya biar kambing bulunya mulus putih dan mengkilat ya oke semoga bermanfaat selamat menikmati selamat menikmati